Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di belakang saya ini ada dua box speaker yang sudah selesai saya buat tadi ya rekan-rekan ya. Saya nanti akan tunjukkan buat rekan-rekan bagaimana cara pembuatannya. Tapi kita akan bahas sedikit mengenai box speaker yang sudah saya buat ini. Jadi box speaker yang saya buat ini tidak terlalu besar ya rekan-rekan ya karena hanya saya pakai di rumah. Tapi walaupun ukurannya tidak besar seperti ini, ini suara yang dihasilkan. Tadi sudah saya coba bassnya mantep, tidak getar untuk boxnya. Jadi suara yang dihasilkan benar-benar padat rekan-rekan ya. Nah, kenapa ini bisa bagus suaranya? Ini yang pertama saya menggunakan woofer yang tidak terlalu besar. Ini ukurannya adalah 6 inch, tapi menggunakan yang powernya 200 watt. Kemudian twitternya menggunakan yang 100 watt. Kemudian untuk amplifiernya saya tidak terlalu besar, saya hanya menggunakan yang 500 watt stereo, tapi RMS ya. Ini jadi untuk full power. Kemudian untuk box speaker-nya, ini yang paling penting ya rekan-rekan ya. Walaupun woofernya kecil, kalau box speaker-nya ukurannya pas, bahannya bagus, nanti hasil suaranya yang dihasilkan juga benar-benar mantep. Untuk papannya saya menggunakan papan FGLB dari merkado alam. Nah, untuk papan FGLB ini buat rekan-rekan yang belum tahu adalah potongan-potongan kayu yang disusun menjadi sebuah papan. Jadi nanti untuk tekstur, kemudian bentuk susunannya akan lebih bagus dan estetik ya. Oke rekan-rekan, saya akan tunjukkan buat rekan-rekan bagaimana cara pembuatannya. Tapi sebelumnya saya akan tunjukkan kepada rekan-rekan bahan baku utamanya, yaitu papan FGLB dari merkado alam. Saya menggunakan yang jenisnya adalah kayu merbau, karena ada satu lagi jenis yaitu kayu pinus. Saya menggunakan yang merbau ini karena teksturnya agak sedikit gelap untuk warnanya, kemudian lebih berat, kemudian padat. Sehingga kalau kita gunakan untuk box speaker ini suaranya nanti akan mantep, kalau bass-nya full nanti juga tidak ketar untuk box speaker-nya. Jadi suara yang dihasilkan juga benar-benar mantep. Oke rekan-rekan, langsung saja kita mulai videonya. Baik rekan-rekan, seperti ini wujud dari papan FGLB dari merkado alam. Ini diproduksi oleh CV Tropica Perkasa ya. Dan kalau rekan-rekan beli, di sini ada merknya kadu alam di bagian samping. Rekan-rekan bisa beli secara online ataupun di depo Tropica di cabang Bekasi. Baik, kalau kita lihat ya rekan-rekan ya, ini untuk susunannya itu adalah balok-balok kayu yang disusun secara rapi banget. Tidak ada rongganya. Dan untuk hasil susunannya itu jadi lebih estetik dari papanya itu dilihat lebih bagus. Untuk ukuran papanya adalah 91 cm x 244 cm. Kemudian ini cukup berat rekan-rekan ya, per lembarnya beratnya adalah 33 kg kurang lebih. Nah, kalau untuk tebalnya ini hanya ada satu ukuran saja. Kalau kita ukur secara real ini tebalnya adalah 18 mm ya rekan-rekan ya. 18 mm lebih sedikit kalau kita ukur untuk realnya. Jadi, pas. Baik rekan-rekan, sekarang kita akan langsung mulai untuk pekerjaan kita. Kita akan ukur terlebih dahulu. Kemudian kita akan garis. Dan kita akan langsung potong menggunakan circular saw cordless ini. Kita langsung potong saja ya rekan-rekan ya menggunakan guide. Karena saya tidak punya table saw, jadi kita potong seperti ini saja. Dan sudah selesai rekan-rekan ya, saya memotong totalnya ada 12 lembar. Seperti ini untuk hasil potongannya. Kalau detail ukurannya rekan-rekan bisa cek saja di layar video. Di sini saya sertakan untuk ukuran detailnya. Dan kita akan pisahkan ya rekan-rekan ya. Kita akan buat satu box dulu. Di sini total ada 6. Dan untuk lembar depan belakang ini kita pisahkan terlebih dahulu. Kita akan buat kotak samping. Jadi, kotak sampingnya ini ada 4 lembar. Ini ada yang bagian atas bawah. Ini kita lem terlebih dahulu. Kanan-kiri kita lem kayu. Kemudian kita susun menjadi box kotak untuk bagian samping seperti ini. Kita sesuaikan ya rekan-rekan ya posisinya. Kemudian kita menggunakan penggaris siku seperti ini. Supaya benar-benar pas untuk sikunya 90 derajat. Setelah itu tinggal kita klem dan kita tunggu kering untuk lemnya. Oke, setelah kering. Sekarang kita siapkan untuk balok kecil-kecil seperti ini ya. Ini akan kita gunakan untuk memperkuat dengan cara kita paku. Menggunakan paku tembak. Tapi sebelumnya nanti juga kita akan lem ya. Langkah pertama kita akan lem terlebih dahulu. Dua sisi ya. Sisi kiri dan sisi samping seperti ini. Kemudian kita letakkan di bagian pojok. Nah, ini kita taruh di sini. Kita rapatkan. Kemudian kita langsung paku. Jadi, untuk proses pemakuannya dari bagian dalam. Sehingga nanti di bagian luar dari box speaker-nya tidak terlihat paku ataupun skrup. Jadi, akan lebih rapi nanti untuk hasil akhirnya. Seperti ini rekan-rekan ya. Sudah siap untuk bagian sampingnya. Sekarang kita siapkan untuk bagian depannya. Ini untuk speaker-nya ada dua. Ini yang woofer-nya 6 inch. Kemudian bagian twitter-nya nanti ini ukurannya adalah 4 inch. Kalau kita ukur ini 17 cm untuk lebarnya. Kalau twitter-nya di sini adalah 12 cm. Langsung saja kita akan bagi dua. Kita akan buat garis center atau garis tengahnya di sini. Supaya nanti lurus untuk posisi speaker-nya. Kemudian kita langsung buruk saja rekan-rekan ya. Untuk posisi tengah dari speaker-nya. Ini menggunakan mata buruk 3 mm. Kemudian kita akan buat jalur speaker-nya. Menggunakan mesin trimmer. Untuk mata trimmer-nya menggunakan mata trimmer yang lurus saja seperti ini. Lebarnya kurang lebih 1,5 cm ya rekan-rekan ya. Baik, ini sudah saya buatkan dudukan. Supaya nanti kita dapat memutar trimmer-nya dengan presisi. Kita skrup di bagian tengahnya. Selanjutnya tinggal kita buat untuk dudukan speaker-nya. Untuk woofer-nya atau bus-nya nanti ketebalannya atau kedalaman kita trimmer-nya adalah 9 mm. Ini kita buat lingkaran memutar. Seperti ini sampai full dengan kedalaman 9 mm. Hasilnya seperti ini rekan-rekan ya. Kedalamannya 9 mm untuk bagian woofer ataupun bus. Selanjutnya untuk bagian tweeter-nya, ini kedalamannya yang kita buat lingkarannya adalah 4 mm saja. Nah seperti ini rekan-rekan ya. Untuk bagian tweeter tidak terlalu dalam. Hanya 4 mm. Kemudian woofer-nya 9 mm. Selanjutnya akan kita buat lubang di bagian tengahnya. Ini menggunakan mesin jigsaw. Menggunakan mata potongnya yang curve ya rekan-rekan ya. Kecil jadi bisa belok dengan mudah. Baik, ini langsung kita potong saja di bagian lingkaran tengahnya. Menggunakan gergaji jigsaw. Ini tidak bulat sekali juga tidak apa-apa. Karena ini kan nanti tertutup oleh speaker-nya. Kemudian untuk bagian woofer-nya yang bagian bawah juga kita potong bagian tengahnya. Nah seperti ini rekan-rekan ya hasilnya sudah bagus. Selanjutnya kalau kita pasang ini bagian tweeter-nya. Kemudian bagian woofer-nya juga kita pasang. Ini akan rata dengan papannya ya. Ini benar-benar rata dengan papan. Jadi kalau kita lihat ini tidak menonjol sehingga akan rapi nanti untuk hasil akhirnya. Baik rekan-rekan selanjutnya kita akan buat untuk jalur keluar anginnya. Saya menggunakan mata bur-hole saw. Ini diameternya kurang lebih 2 cm ya. Ini kita bur kanan-kiri kita lubangi. Selanjutnya kita akan hilangkan bagian tengahnya di sini. Dengan cara kita gergaji menggunakan gergaji jigsaw. Mata potongnya yang strike lurus saja. Oke seperti ini kita potong kanan-kiri. Jadi nanti untuk lubang keluar anginnya bentuknya panjang seperti ini ya rekan-rekan ya untuk hasil akhirnya. Kemudian kita akan buat lubang untuk dudukan terminal di bagian papan belakangnya menggunakan mata bur-hole saw. Kita sesuaikan saja untuk ukurannya sesuai dengan terminal dari kabel belakangnya. Ini langsung kita langsung bur saja sampai tembus ya. Oke seperti ini kalau kita coba pasang ini sudah pas banget. Oke sudah rapi. Selanjutnya kita pasang di box bagian depannya ya rekan-rekan ya. Kita lem. Lem kayu di bagian tepi-tepinya. Kemudian langsung kita pasang untuk papan di bagian muka depan. Ini langsung kita klem saja ya. Kemudian kita tunggu kering. Oke. Kemudian untuk bagian belakang ini tidak kita lem ya rekan-rekan ya. Tapi kita skrup. Ini supaya nanti kalau ada masalah kita bisa buka dengan gampang. Kita skrup jumlah 4. Setelah itu tinggal kita rapikan untuk sambungan-sambungan yang mungkin belum rata menggunakan tank sander seperti ini. Ataupun amplas biasa juga bisa ya rekan-rekan ya. Menggunakan tank sander ini akan lebih cepat dan rata untuk hasilnya. Oke rekan-rekan seperti ini untuk hasilnya ya. Benar-benar rapi dan rata untuk bagian sambungannya. Dan sekarang kita akan buat bentuk bagian tepinya itu melengkung. Menggunakan mata trimmer bedding width seperti ini. Ini yang ukurannya agak besar supaya nanti lengkungannya juga akan reduce-nya juga besar sehingga bagus. Ini kita aplikasikan untuk penrimmeran ini di bagian depan kemudian samping-samping. Untuk bagian belakang tidak usah ya rekan-rekan ya. Belakang biar menyudut saja tidak apa-apa. Jadi ini kita kelilingi semua. Kemudian untuk bagian lubang angin di bawah juga kita trimmer menggunakan bedding width yang agak kecil ya. Selanjutnya tinggal kita finishing untuk pengamplasan supaya benar-benar rata dan halus menggunakan mesin sander. Hasilnya seperti ini rekan-rekan ya. Untuk bagian tepinya sudah melengkung dengan rapi. Bagian pojok-pocoknya juga sudah melengkung dan tidak tajam untuk sudutnya. Seperti ini untuk bagian bawahnya juga sudah rapi untuk jalur keluar angin. Kita akan buat untuk lorongnya ya rekan-rekan ya jalur keluar anginnya. Saya menggunakan papan yang tidak terlalu tebal ini rekan-rekan ya. Kita akan buat yang sederhana saja untuk jalur keluar anginnya. Untuk ukurannya kita bisa sesuaikan dengan bagian jalur angin yang tadi. Ini saya buat letter U saja. Kemudian saya lem. Kemudian saya scrub di bagian atasnya. Kita scrub 4 titik ya. Hasilnya seperti ini rekan-rekan ya. Dan saya sudah membuat sebanyak 2 karena box speakernya ada 2. Selanjutnya tinggal kita pasang untuk jalur angin ini. Kita lem di bagian depan dan bagian bawah. Kemudian tinggal kita pasang di belakang jalur anginnya. Kemudian kita clamp ya supaya tidak geser dan lemnya dapat merekat erat. Baik sekarang kita akan lapisi menggunakan peredam busa seperti ini ya rekan-rekan ya. Supaya nanti basnya bisa lebih empuk. Ini tebalnya kurang lebih 2 cm. Kita akan ukur terlebih dahulu dan kita potong. Ini bisa dibeli di toko online ya untuk busa peredam suara ini. Kita potong menggunakan gunting. Nah seperti ini. Kemudian untuk merekatannya saya menggunakan lem kuning 2 muka. Kita lem di bagian busanya dan kita lem juga di bagian kayunya. Nanti kalau sudah kering tinggal kita bisa langsung tempelkan saja seperti ini. Kita tinggal tempelkan. Untuk sisi tepi-tepinya kita kasih sisa ya supaya nanti bisa pas. Nah ini untuk box speakernya juga di bagian dalamnya sudah saya alipisi semua dengan peredam suara. Sehingga nanti suara bassnya akan lebih empuk banget rekan-rekan ya. Dan ini untuk bagian tengahnya saya sisakan. Ini untuk pemasangan modul crossover rekan-rekan ya. Untuk pembagi suara, tweeter, dan bass. Ini untuk input. Ini ke jalur speaker tweeter. Kemudian ini jalur speaker woofer. Jadi suaranya nanti akan terpisah dan suaranya akan bagus. Ini tinggal kita pasang seperti ini. Posisinya sudah saya kondisikan tadi ya. Dan tinggal kita scrub menggunakan scrub yang pendek saja. Oke kita scrub 3 bagian sudah kuat ya. Hasilnya seperti ini rekan-rekan ya. Untuk posisi crossovernya sudah kita pasang. Selanjutnya kita akan tutup kembali untuk bagian belakangnya. Kita scrub. Jadi disini ada 4 scrub. Sengaja tidak dilem supaya nanti bisa dibuka kalau pas ada masalah. Oke rekan-rekan untuk bagian lubang speakernya sudah saya tutup kertas. Disini nanti supaya tidak masuk untuk cat pelapisnya. Saya menggunakan aqua stand ya rekan-rekan ya. Ini yang pertama warna utamanya menggunakan walnut brown. Kita akan aplikasikan menggunakan kuas saja rekan-rekan ya. Kita aplikasikan seperti ini sampai merata. Ini saya mulai dari bagian atas. Dan setelah selesai kita kuas langsung kita lap. Menggunakan lap bersih seperti ini rekan-rekan. Kita lap dengan kita tekan sehingga nanti warnanya tidak terlalu pekat. Dan untuk serat kayunya juga akan kelihatan bagus. Kalau tidak kita lap nanti akan terlalu pekat dan serat kayu FGLB-nya tidak terlalu kelihatan. Nah ini kita lap semuanya sehingga untuk lapisannya hanya tipis-tipis saja. Oke kita tunggu kering ya rekan-rekan ya. Setelah kering kita akan lapisi dengan clear coat. Ini yang glossy ya rekan-rekan ya. Supaya nanti agak mengkilap sedikit. Kita langsung aplikasikan dengan kuas. Kalau ini tidak perlu kita lap. Hanya kita kuas saja. Kemudian kita tunggu sampai kering. Oke rekan-rekan ini hasilnya ya. Sudah mulai mengering untuk lapisan clear coat-nya. Dan ini teksturnya sudah mulai kelihatan banget. Sekarang untuk bagian bawahnya tinggal kita pasang karet. Supaya nanti tidak geser, tidak geter saat speaker-nya berbunyi keras ya rekan-rekan ya. Kita pasang kaki karet ini totalnya ada 4. Nah seperti ini untuk hasilnya. Jadi ada rongga sedikit di bagian bawah. Sekarang waktunya pemasangan speaker ya. Untuk woofer-nya ini 6 in. Saya menggunakan yang 200 Watt ya ini ya. 200 Watt kemudian 8 Ohm. Ini kita langsung sambung saja kabelnya dengan cara disolder. Seperti ini. Jangan salah terbalik untuk polarity-nya ya. Plus minus-nya harus benar. Selanjutnya tinggal kita skrup. Sebelum di-skrup kita bur dulu. Menggunakan mata bur 3 mm. Supaya tidak pecah untuk papannya. Dan akan mudah untuk menyekrupnya. Oke untuk twitter-nya seperti ini. Ini juga besar ya rekan-rekan ya. Untuk twitter-nya saya menggunakan yang 100 Watt ya. 8 Ohm. Baik sekarang langsung kita pasang saja. Ini kita solder. Jangan salah untuk polaritasnya. Plus ketemu plus minus ketemu minus. Selanjutnya tinggal kita langsung pasang seperti ini. Baik sudah pas tinggal kita lakukan penyekrupan. Kalau ini skrupnya total ada 5 ya. Untuk jenis twitter yang ini. Baik rekan-rekan selanjutnya kita pasang untuk terminal yang belakang ya. Terminal box speaker-nya. Kita tinggal pasang untuk kabelnya. Dengan cara disolder. Kemudian tinggal kita pasang. Seperti ini. Kita skrup. Untuk skrupnya ini agak kecil ya rekan-rekan ya. Tidak bisa menggunakan skrup yang besar ya. Skrupnya kecil banget. Ini bisa dibeli di toko online ya. Untuk terminal-terminal seperti ini. Oke rekan-rekan seperti ini ya. Untuk speaker sudah terpasang semuanya. Sudah terlihat oke. Sekarang kita waktunya setting. Dan hasilnya seperti ini. Sudah saya pasang di panel. Dan sudah saya sabung dengan amplifier juga. Ini amplifier-nya menggunakan yang 500W stereo RMS ya. Jadi sudah cukup untuk mengangkat 2 box speaker. Seperti ini. Sekarang waktunya kita coba ya rekan-rekan ya. Suaranya seperti apa. Oke rekan-rekan seperti itu ya. Cara pembuatan dari box speaker-nya. Dan memang sudah jadi ini. Dan memang suaranya mantep banget rekan-rekan ya. Ini walaupun volumenya kecil. Bassnya keluar rekan-rekan ya. Kadang-kadang kalau kita beli speaker jadi. Itu kalau volumenya dikecilkan. Itu bassnya tidak keluar. Kita harus volumenya separuh naik. Baru bassnya bisa terdengar. Kalau ini walaupun volumenya kecil. Ini bassnya bisa keluar dan terdengar. Empuk banget rekan-rekan ya. Kalau kita full bass ini juga tidak getar. Tidak getar. Tidak nggaber. Jadi suaranya benar-benar solid dan enak didengar di telinga. Dan karena menggunakan FGLB dari kado alam. Kayu merbau. Ini dilihat juga estetik banget ya. Untuk kelihatan dari bagian luarnya. Terlihat seperti box speaker premium. Harganya jutaan rupiah. Oke rekan-rekan seperti itu ya. Untuk video kali ini. Mungkin buat rekan-rekan yang pengen. Bikin box speaker seperti ini. Menggunakan papan FGLB merk kado alam. Dari CV Toropika Pekasa. Rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan link pembelian dari papan ini. Hasilnya memang mantap rekan-rekan ya. Silahkan dicoba. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka. Mau di silik juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.